Enaknya jadi Mayor Dedy Asibuan tak jadi ditahan PUSPOM TNI usai penggerudukan Pores Tabes Medan. Sebelumnya dikabarkan, Mayor Dedy Asibuan ditahan oleh PUSPOM TNI buntut kasus penggerudukan Pores Tabes Medan. Terkait penahanan tersebut, dan PUSPOM TNI Marsda Agung Handoko menegaskan tidak ada penahanan. Mayor Dedy Asibuan hanya memberikan klarifikasi kepada PUSPOM TNI. Sedangkan terhadap 13 orang rekan Mayor Dedy, Agung menegaskan tidak memanggil mereka untuk melakukan klarifikasi. Hal itu dilakukan di internal Kodam Satu Bukit Barisan. Marsda Agung memastikan, Dedy dan 13 prajurit itu akan dikenai hukuman disiplin, meski nantinya tidak ditemukan unsur pidana dari tindakan itu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kami sudah memanggil Mayor DFH ke PUSPOM TNI untuk dimintai keterangan. Dan dari hasil keterangan yang bersangkutan, berawal dari ditahannya saudara yang bersangkutan atau keponakannya. Terima kasih telah menonton!